LTTKL atau lingkar kemuka obatelestari ini dibentuk setelah melihat berbagai permesalahan di daerah-daerah seperti bencana alam yang menjadi risiko besar bagi pembangunan berkelanjutan LTTKL menjadi garda terdepan, apkasi, dalam mewujudkan ekonomi lestari Dalam konteks ekonomi lestari, tentu saja daerah juga harus menjalankan berbagai kebijakan-kebijakan nasional termasuk SDGs dan juga beberapa kebijakan yang terkait dengan ekonomi lestari LTTKL ini adalah asosiasi pemerintah daerah yang tergabung di dalam apkasi yang pada intinya membangun ekonomi lestari yang tentunya berbasis lokal Kita berharap berkontribusi dalam membangun nasional dari daerah Untuk memastikan ini, kita mendorong melalui lima pilar pembangunan Rangka kebijakan harus masuk di dalam perencanaan Kelembagaan masyarakat dikembangkan Kemudian aksi bersama, gotong royong kita semua, multi pihak Dan yang terakhir, ada pelaporan, ada monitoring, evaluasi secara berkelanjutan Sebagai masyarakat sipil atau CSPO Kita mengawal capaian bersama dari pemerintah kabupaten itu Mulai dari perencanaan, implementasi, sampai dengan monitoring dan evaluasi Sebagai mitra kolaborator, sektor swasta tentu dapat membantu meningkatkan daya saing daerah Para pembeli atau buyer atau konsumer Mereka sudah tentu akan lebih menirik kabupaten yang dapat menghasilkan produk yang lestari Saya berharap dengan adanya LPKL ini, pelestari lingkungan tetap terjaga Kemudian yang kedua, investasi untuk daerah itu berkembang Karena ada ekonomi lestari Kemudian yang ketiga, dengan investasi yang datang Maka itu akan menimbulkan lapangan kerja bagi masyarakat Dan pada akhirnya juga kesejahteraan masyarakat bisa naik Lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera Jangan lupa like, share, dan subscribe